Hai masih telah memasuki lapangan dan diikuti oleh pemain siap yang di babak yang ke-2 pemimpin dengan tiga golong siap kedua tim bersiap di tendangan yang di babak kedua ini berolah-olah hai 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 ras bola kedepan langsung ke arah gawang dijaga adik dengan sudut babak yang kedua ini berilah mampun medis mengalami kita bersihkan bersama dan terlebih dahulu terjadi pelanggaran iyalah yang nyuruh usir biaya masukkan kita lihat Boim coba ke depan ada Subham namun kita lihat langkah Subham juga sudah berat di sana karena sedikit mengalami jadi terang dari kejauhan apa lagi nangis juga ya tidak usah nak main lah mampun menguasai bola ke depan tadi mampun masih membentur Boim mampun menguasai bola ke depan kita lihat dari perbutan ada nurungan manis tadi dari Andiga salah satu pemain ada local pride dan tendangan bebas dari jarak 35 meter agar hidup dipersiapkan di sana ada Bubon dan juga ada Roland ke depan langsung masih mampu diantisipasi dengan sempurna tadi tendangan dari 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 mampun ada tadi di sana 1-2 mereka menguasai bola dari ansah tadi tinggal bola masih menguasai bola dius dius ke depan tadi dius dirian disana kita lihat Bumon, Bumon ke tengah asik Tito tadi maksudnya ada Tito dan juga ada Persa tadi bersiap sudah 6 bola masih jauh tadi kita lihat jadi perebutan disana pelanggaran sana bohim tadi ke depan lokal pride menguasai bola rai rai sendiri rai di depan dari perebutan disana main lokal pride dan juga dalam Mambun ini baru masuk tadi kita lihat ke depan tidak ada teman dari sana Mambun menguasai bola sedikit saja tadi maksudnya Mambun bola terbalu meninggalkan lapangan terbalu meninggalkan lapangan mambun bola harian sah tapi maksudnya kepada tempatnya yang dituju namun baik 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 ke depan baik sumbahan yang dituju namun ada Chris disana ada perebutan lapangan tengah dan pelanggaran tadi kita lihat jangan bewas baik siap ke depan masih dapat kita kulitkan dengan sempurna oleh penjaga gawang Ronald disana dahulu tadi ada pelanggaran terhadap praharan depan langsung gawangnya dituju mulai meninggalkan lapangan lewat depan dari perebutan tarik ke belakang bikin saja tadi 1-2 mereka raih lepas bola praharan ada Roland 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 satu saja tadi oleh Bani jangan sudut balik ke depan jauh disana bola meninggal ke lapangan jangan tinggal dunia jangan tinggal dengan gawang untuk local pride sementara tertinggal 1-3 atas namam bon FC depan bola amam bon menguasai bola bola tinggal ke lapangan lamambun lamambun menguasai bola syuting dan masih melebar tadi syutingan dari pemain lamambun asli terdip perebutan disana kita lihat kedepan tadi 1-2 balik syuting kembali gol 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 bali mencatatkan namanya sebagai pencetak goyong yang keempat untuk lamambun lepas dari tangkapan jaga gawang adi hari pada mose bola dari bakal perai rai rai di depan tidak ada masih teman yang menyambut bola disana hubung iyo itu masuk ke depan itu ke depan yang dituju tadi versa bola terlalu deras adi ke depan di perebutan disana masih perebutan bola atas 1-2 Roland menguasai bola Roland ke depan tadi maksudnya kepada Prahara namun berhasil disundur tadi bolanya tinggalkan lapang Roland ke dalam bersiap juga disana kita lihat Andika Andika Roland di tujuh Roland Roland kedua mereka disana ke depan langsung namun tidak ada temannya disana rai antara bola ke depan yaudah disubah tadi balik kembali kita lihat dalam terlebih dahulu terperangkap offside tadi dengan bebas local pride ke depan subhan yang dituju disana namun kalau dikandaskan balik ke depan antar bola tidak ada temannya disana Roland depan tidak ada terjadi perebutan disana kita lihat ini tadi Andika bekerjasama dengan wumpon cetak dua gol Stadius seperti bayangin tadi dan kembali local pride menguasai bola tapi perebutan disana kita lihat namamon namamon menguasai bola Tius disana Tius kedepan saja Tius tadi maksudnya kepada Versa bersiap disana dan lepas bola Roland 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 lepas lagi Tius shooting tadi masih jauh dari sasaran jangan keras Tius bergantian pemain masuk dari Lama Bon FC masuk Rian 20 keluar tius 9 kapten tim di tarik keluar hari keluar tius dari cantikannya oleh Rian menambah pertahanan dibawah kelihatan pakai dari sama Bon menguasai bola raha-raha pada Rian ngur masuk Rian ke depan itu haaah sekali lagi hampir saja bersa tadi bersa mendangangnya mengecoh penjaga gawang masih siap pakai penjaga gawang dari perebutan rai tadi rian nah perebutan bola disana dan bali bola meninggalkan lapangan mempera ke dalam dari Lama Bon Peri disana lihat dapat dipotong tadi mendangangnya subhan 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 dan disapu bersih oleh Perry terlambat subhan dari walau meninggal ke lapangan lemparan ke dalam local prime Hai Boim di sana siapa yang dituju Subhanbo ini Bola meninggalkan 8 lebaran ke dalam untuk local Prime Bola diperebutan disana kita lihat Masih dapat ditaklukkan Kedepan tadi Jadi perebutan disana di antun lecet Baiklah Mambun memuasai bola Harap Ubon ke depan Jauh melekat bola Dan kita lihat bersama Gol Dari pemain yang baru masuk tadi Rian Berhasil mengambil kesempatan Karena memang bola melekat Di antun lecet Disana tadi Mengubah kedudukan Jadi 5-1 Sementara memimpin Lama Mambun Epsi Langgaran tadi Terhadap Rian Pendangan bebas Lama Mambun Dari jarak 40 meter Bersiap Perharap Langsung ke depan Dan Ramai sudah menunggu The shooting tadi Tidak berhasil Sedangannya Sebelum Lampu mengarah Kegawang yang dikawal oleh Adi Balik terjadi Terjadi perebutan di lapangan Tengah Lama Mambun Menguasai bola Terasa di persa Terjebaku disana Lampu disi lapangan Juga Selimuti oleh Bola balik Membencur Disana tadi Kita lihat Bola lingkaran Lapan Kedepan Tidak ada teman Mampu direbut oleh Pemain Lama Mambun Balik Total pride Menguasai bola Terlalu deras Masih tadi Kecohannya Namun Lekat juga Masih bolanya Lama Mambun Menguasai bola 1-2 Mereka disana Tidu Dan 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 Usaha Tidu tadi Masih belum Mampu Menambah Kita lihat Masih Lama Mambun Menguasai bola Ketengah Stadius Dan Tandukan Tadi Asik Mampu Ditaklukan penjaga gawang Tandukan Rolang Tadi Adik 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 Rai 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 Masih Rai sendiri Rai pada Ria dari tujuh terlebih dahulu handsball bergantian pemain dari Lama Bon FC masuk Aceh Subrajat 28 luar Andika di perebutan sana Stadius Gito si mampu direbut oleh Subahan disana berjibaku Subahan sendiri yang tidak ada teman disana membantu tadi Bojes namun kandas masih angan dari local pride dari amambun bangun serangan amambun Hai kan masih dari perutuan disana kita lihat hari kedepan main yang baru masuk Aceh dari jalan-jalan masih di perebutan ujung sana kita lihat kondisi lapangan diselimuti oleh salju local kita lihat kembalilah mampu mengatur serangan disana kita lihat dan masih di perebutan terjadi perebutan disana ampu dikandaskan oleh Bani dikandaskan oleh penjaga gawang Subahan sendirian Subahan disana dibayang-bayangnya oleh Aceh Subahan Subahan dan emang kondisi lapangan diselimuti oleh salju lokal ini juga menjadi tantangan tersendiri dari seluruh pemain yang berlaga pada sore hari ini kadang salju juga bisa menghentikan gerak bola seperti kita lihat tadi balik balik amambun-lamambun mengasai bola dan terlampau beras bolanya tadi Stadius tidak mampu kembali parang ke dalam masih dari perebutan disana kita lihat lepas bolanya dirian bagi suara bernama ke depan sebelum juga masih mampu ada praharah disana Rahara peharah ke depan barik kembali ke dirian suiting tadi ryan suitingnya masih belum wampu menambah pundit-pundit balik kita lihat dari perebutan disana arit bola kebawah kris-kris ke depan di perebutan disana mampu diselamatkan depan kembali perebutan disana bola-bola atas 1-2 siapa yang dituju ke depan olah raih tadi kandas kembali balik dan bola meninggalkan lapangan sapuan tadi terdiri perebutan disana dengan rian balik bola ke depan rian juga mampu masih dikandaskan oleh back pertahanan tadi terdiri perebutan ke depan saja rian juga tadi raih rebuk bola tadi dengan rolan raih ke depan subhan yang dituju disana namun ada peri peri ketepi peri stadius stadius ke depan bagi dengan temannya disana nah prahara kembali tadi direbut bolanya peri meninggalkan lapangan lemparan ke dalam lokal pride masih di perebutan kita lihat disana kita lihat lokal pride menguasai bola 1-2 mereka disana siah dan masih tidak mau ambil pusing kita lihat bergantian pemain dari lama ponlepsi masuk evifanius 12 keluar stadius dua puluh enam stadius 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 lanet lanet sardinus sardinus baik yang dari bapak pertama tadi kerja keras tarik keluar untuk menambah nafas baru balik terlihat masih ke depan tadi nah ini yang baru masuk tadi evifasius evifavius masuk kami vivadius ke depan langsung ada versat 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 dirian masih versat versat an mampu disampu tadi evi hampir saja sekali lagi dan masih 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 gol 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 itu akhirnya mampu nyadangkan bola di bawang walkout pride pada sore hari ini dengan berkali-kali percobaan dan kita lihat juga tadi sempat membentur bolak-balik bola dan akhirnya bola menentukan sikapnya masuk ke dalam gawang lokal pride mengubah kedudukan menjadi 6-1 untuk lamambun sementara di bawang yang kedua ini kembali kita saksikan di lapangan hijau bersalju lokal kembali lamambun menguasai bola lamambun kembali menguasai bola kita lihat di sana perharap ampuni bendung tadi oleh boim lemparan ke dalam kembali Mula meninggal ke lapangan lemparan ke dalam kembali Ebi Rolan 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 ada Rian 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 Sotek Rian 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 tanpa kawalan sendiri di sana mengontrol bola dengan sempurna dan meresahkan gol ke gawang ade untuk yang ke sekian kalinya menambah kedudukan 7 7 1 sementara pergantian pemain masih menambah daya gerur lama mambun Epsi masuk lepi 99 keluar Tito 7 yang mana lihat tadi baru mencetak gol juga bali lokab raih amambun menguasai bola 12 mereka di sana mengecoh tadi namun masih Rolan Rolan bali dari perebutan kita lihat di sana dua di sana kita lihat raih mambun menguasai bola lebih di sana lebih lebih rian lebih tidak ada teman rian raih raih masih raih kita lihat sabu saja ke depan asy rian 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 ketengah rian tidak ada teman asy rian menguasai bola rian ketengah rian ha 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 dari asy belum berhasil tandukan dari pemain dari penebron menang jauh dari temannya asy belum mampu terima dengan baik oleh Rian lebih-lebih dari perebutan kita lihat Rian rusul kipri YouTube dari perebutan disana kita lihat masih 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 dari perebutan kedepan masih tidak ada teman yang sangat terlalu terlampau jauh bulanya supnya lagi kepada Roland dan berakhir sudah batak yang kedua secara mambo reksi dan lokal baik yang mana keluar sebagai pemenang pada sore hari ini lama Ambon dengan tujuh gol yang diciptakan dari kaki Roland bubon dua gol Tito satu gol Rian dua gol dan gol bunuh diri dari penjaga gawang dari lokal pride dan satu gol tercipta dari pemain lokal pride yaitu Rian selamat kami ucapkan kepada kedua tim dan juga khusus untuk tim lamangbon FC yang telah melaju ke babak 32 berikutnya 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 berikutnya